Di bidang politik pertahanan dan keamanan, semua calon presiden dan cawapras menawarkan visi-misi yang berpihak pada rakyat. Diantaranya gagasan serius dalam hal pertahanan dan keamanan negara, hingga peran Indonesia dikancah politik global jadi isu utama masa depan polhan kamp bangsa dan negara ini. Pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar yang bervisi Indonesia adil makmur untuk semua menjanjikan 8 misi perubahan ke depannya. Sebagai capres-cawapras memastikan misi tersebut merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Dari misi sebagai 8 jalan perubahan, diantaranya dalam bidang politik pertahanan dan keamanan, pasangan koalisi perubahan ini akan membangun penjabaran misinya dengan penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam krancah politik global, serta mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia, dan menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Sebagai langkah ke depannya, pasangan nomor urut satu ini sedianya menjalankan sejumlah program pekerjanya mulai dari diplomasi ekonomi, politik luar negeri, hingga penguatan tentara nasional Indonesia. Untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bung Raka yang mengusung visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, wujudkannya dengan 8 misi astacita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Dalam bidang politik dan pertahanan serta keamanan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua ini mengagendakan program kedepannya mulai dari pengokohan ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, penegakan HAM, penguatan pertahanan dan keamanan negara, reformasi politik, pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, penguasaan teknologi dan informasi untuk pertahanan negara. Sedangkan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menjabarkan visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misi pasangan ini tertuang dalam 8 poin utama, mulai dari pembangunan manusia Indonesia unggul, penguasaan sains dan teknologi, ekonomi berdikari, pemeratan pembangunan ekonomi, pembangunan sistem digital nasional, hingga ekonomi hijau dan biru, serta demokrasi dan masalah HAM, supremasi hukum, hingga meningkatkan peran Indonesia dalam tata dunia baru. Dalam bidang politik pertahanan dan keamanan, Ganjar Mahfud mengedapankan sejumlah agenda dan program kerja. Sesuai visi mereka menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari, pasangan ini akan bergerak cepat seperti dalam modernisasi pertahanan sakti, prajurit sejahtera, industri pertahanan keamanan kelas dunia, hingga masalah kebebasan sipil dan keberdekaan pers serta media. Direktur Eksekutif Farameter Politik Adi Prajitno memastikan semua pasangan capres-cawapres memiliki visi misi yang umum dalam hal politik dan keamanan. Walaupun capres nomor urut dua bisa dikatakan unggul dalam hal pertahanan, kedua pasangan calon lainnya juga memiliki keseriusan dalam hal keamanan dan pertahanan. Yang menarik adalah di bidang politik, semua calon ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah pemimpin-pemimpin populis dan prorakyat. Semuanya serba murah dan serba geraktif. Ini yang saya kira memang lebih kentara visi-misi politiknya ketimbang visi-visi keamanan yang sering kali disampaikan oleh masing-masing calon ini. Sementara dalam hal politik, menurut Adi Prajitno, terlihat jelas ketiganya ingin membuat pencitraan sebagai pemimpin yang populis dengan menawarkan visi-visi yang berpihak pada rakyat. Apalagi dalam kampanye, mereka selalu menjual program kerja yang serba murah dan gratis. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!